Nah biasa ini sih yang suka rebound-rebound seperti itu dari support itu menunjukkan bahwa kekuatannya akan up Hai guys Assalamualaikum bertemu lagi dengan saya Budi Oki dari Oki Saham Dan hari ini mood saya lagi bagus nih untuk langsung mereview saham-saham yang kira-kira menarik Buat kawan-kawan perhatikan ya Yang pertama saya akan mereview saham friend Ini masuk sebenarnya masuk dari mantauan saya ya friend Kenapa? Kita lihat di sini Hampir satu bulan ini volumenya tertinggi hari ini dengan ditambah candle-nya besar Nah ini ya candle besar Kita melihat dari story-nya ketika candle besar Nah ini ketika terjadi candle besar besoknya friend masih akan up Nah apakah akan terulang ketika candle besar besok akan up Walaupun closing turun tapi dia sempat up ya Dan kita bisa melihat di sini juga ketika candle besar besoknya masih up Up dan up Nah ini minimal besok masih akan lanjut menurut saya untuk friend Jadi bisa kawan-kawan perhatikan ya untuk friend Dan kita lihat siapa sih yang punya barang di friend Nah friend, kalau kita lihat di sini ya ini adalah stock broker dari saya friend Ini MG yang paling beli banyak sampai 6.900.000 Sudah jualan 6.100.000 yang masih ada 800.000 di harga 91 Lalu ada RF Nah RF ini masih punya banyak sekali ya 6 juta Nah ini kita perhatikan RF beli sampai 6 juta lot di harga 90 Tapi di sini dia tidak ada termasuk yang jualan besar ya Jadi memang akumulasi besar dari RF Nah ini cukup menarik ya Ini kita masukkan Nah ini kita masukkan friend Nah ini masih dijaga sampai 4-5 jutaan Cukup luar biasa ya untuk friend Nah kita lihat bantuan dari BRO friend Di sini terlihat bahwa friend juga sudah tembus dari area breakoutnya di harga 93 Nah betul kan Jadi 93 ini adalah support barunya dari friend Dan ditambah di sini ada akumulasi kuat ya Nah ini ada akumulasi kuat Jadi menurut saya friend ini masih ada kemungkinan untuk up ya Jadi bisa kita perhatikan untuk besok di friend Jadi jangan sampai greedy ya buat kawan-kawan semua Lalu setelah friend Kira-kira apa yang menarik buat kawan-kawan perhatikan Saya juga menaruh perhatian dari saham AGII Nah ini cukup menarik menurut saya ya Harganya sudah cukup mantul ya Dan MA5 nya juga mulai up Volumenya juga semakin besar Nah ini volume besar Dan ditutup di 1160 Kita lihat ada siapa sih di AGII AGII kita melihat dari stock broker summary nya Terlihat bahwa di sini ada YP yang masuk sampai 28.000 Dan sudah jualan 23.000 Jadi misalkan 5.000 masih punya ya YP CC masih tipis-tipis aja Dan PD juga masih tipis-tipis aja Jadi menurut saya sih masih ada akumulasi di sini Dan hari ini transaksinya Valuenya sampai 16 miliar Ini menurut saya lumayan ramai ya Dan juga kita perhatikan bahwa Nah kita perhatikan di sini ya Harga penutupan di 1160 Kalau kita melihat dari tradebook hari ini Kira-kira Nah ini kan 1160 Kira-kira supportnya kalau di hari ini Di harga berapa Dan terlihat di sini yang lumayan ramai Di bawah 1160 adalah 1150 Jadi memang 1150 dan 1160 Ini adalah supportnya Jadi semoga aja Besok AGII akan masih up Dan bukan ini saja yang bisa menarik Menjadi perhatian saya Sekarang saya masuk ke Bot bantuan saham Untuk melihat area trade line nya Di AGII Dan di sini terlihat bahwa Di sini ada garis Nah AGII gambarnya Dan AGII sudah keluar dari area nya Nah ini sudah keluar dari area trade line nya Jadi menurut saya cukup menarik Untuk AGII Apalagi yang bisa kita lihat Kita lihat coba Bantuan dari Fibonacci Nah kita lihat dari garis Fibonacci Dan juga kekuatan dorongannya Untuk AGII Kira-kira seperti apa Dan kita lihat di sini Kalau lihat dari gaya dorongannya Ini sudah lumayan bagus ya Sudah mulai positif 3,39 Kalau masih negatif Biasanya masih suka Kempes dulu Tapi kalau biasanya sudah mulai positif Dan terus up Ini biasanya akan Terus naik ya Dan kita lihat di sini Harga terakhir 1160 Garis Fibonacci sudah ditembus ya Karena garis Fibonacci nya Ada di 1,158 Nah ini sudah up Di atas garis Fibonacci Dan kita lihat garis Fibonacci Di sini Semakin menyempit Kalau melihat dari sini Dan semoga saja Ada dobrakan dari AGII Akan terus naik Dan kita melihat di sini Garis Fibonacci nya Ada di harga 1,126 Dan 1,185 Semoga saja targetnya sih Akan Naik di atas 1,185 Dan ini juga 1,185 Ini sebagai Resisten atasnya Karena hari ini juga Menyentuh 1,185 Lalu kempes Stoastiknya juga Masih dalam keadaan up Jadi Saya bisa Menurut saya sih AGII menarik Buat kalian perhatikan ya Nah setelah AGII Kira-kira Apa lagi Yang menarik ya Dan saya masukkan Peratimbangan saya Itu adalah Zinc Nah ini Zinc juga Masuk pertimbangan saya Karena Zinc hari ini Sudah memotong Dari MA5 Dan MA20 Sudah memotong Ini menandakan Biasanya Apabila MA5 Memotong ke atas Dari MA20 Itu menandakan Perubahan trend Jadi sehingga Zinc hari ini Juga Jadi Masuk watchlist kita Untuk besok Nah kita melihat Hari ini MA5 nya Di harga 148 Dan hari ini Closing di 152 Menarik sih Menurut saya Jadi Harapannya sih Dengan perubahan trend ini Akan kembali lagi Di atas 190 Itu harapan Lalu kita lihat Siapa sih yang punya Zinc hari ini Nah kita melihat dari Stock broker Summary nya Bahwa disini ID Masih punya Barang banyak Barang banyak ya Memang sih Dari zaman ke zaman Zinc ini Yang kurang Yang biasanya Gerakin adalah Broker ID Jadi ini adalah Bandarnya ya Kita lihat Di bawahnya deh Oke gitu YP CP Punya 590 Dan jual 585 Masih punya 5000 lot lah ya Kisaran disini YP Sudah keluar MG Masih punya 100 ribuan ya Disini 372 Dan keluar 291 Jadi menurut saya sih Masih ada Yang punya ya Harga di Zinc ini Jadi bisa kita perhatikan Dan selain dari Melihat dari Stock broker nya Kita melihat Dari Coba deh Kita lihat bantuan dari Bot keluarga Oke saham Nah disini terlihat Bahwa walaupun disini Belum ada Kekuatan yang kuat ya Untuk Zinc Untuk naik Karena disini Belum ada Terlihat Bandar detektor nya Masih menunjukkan merah Tapi disini Dia punya Lantai Di harga 144 Dan hari ini Juga membentuk Doji Ya dan Dikarenakan Hari ini juga Tepat Dimana MA5 Motong MA20 Harapannya Akan masih lanjut ya Jadi ini masih Tawar menawar Komlet dari Candle hari ini Kita lihat lagi Bantuan dari Nah kalau kita Melihat dari Bantuan bot kita Yaitu BBB Zinc Terlihat disini Adalah garis-garis Bukonaci Kita bisa melihat Bahwa Hari ini Zinc Tepat ya Berhenti di Garis Bukonaci Di 61,8% Ini ya Di harga 152 Nah ini ada Harganya 152 Nah harapannya sih Kalau seandainya dia Kuat di atas 152 Zinc Akan menuju Ke 161 Nah ini juga adalah Resisnya ya Sempat tertinggi Di 161 Nah harapannya Bakal kejar Ke 161 Kalau saya Tembus lagi Kemungkinan Ke 169 Ini kalau kita Melihat dari Garis Bukonaci Dan kita Melihat disini Adalah kekuatan Dorongannya juga Sudah positif ya Walaupun Positifnya Baru 1 1,076 Sekian Tapi sudah Positif ya Jadi Masih ada harapan Untuk Zinc Untuk terus up ya Semoga aja Bisa lanjut Bila kawan-kawan tertarik Untuk masuk Di Zinc Masuk Di harga 150 sampai Dengan 152 Stop loss Kalau seandainya Zinc bisa turun Atau closing Di bawah 150 Nah ini Kalau di bawah 150 Bahaya ya Jadi kita Lebih baik Disiplin Selama dia Masih berada Di atas 150 sampai 152 Bisa di Buy Dengan target Nah dengan target Di atas ini ya Di 161 Ini targetnya ya Untuk Zinc Selama bertahan Di 152 Selanjutnya Setelah tadi Kita mereview Dari Friend Lalu AGII Zinc Saya juga Akan mereview Saham dari Sochi Nah Sochi Hari ini Dia sempat Mantul ya Dari MA5 Up Lalu Kuat bertahan Di atas MA20 Nah MA20 nya Ada di harga 223 Atau 220 deh Kita ambil Kecilnya 220 Dan hari ini Closing di harga 226 Menarik sih Walaupun hari ini Volumenya tidak terlalu Ramai ya Kita lihat Siapa sih Yang ada di Sochi Nah kita lihat Di Sochi Di sini Yang sangat mencolok Adalah CC ya Dari Mandiri Kuritas Beli sampai 30 ribu lot Dan dia Menjual 9 ribu lot Jadi masih ada Kisaran 21 ribu lot CC Di hari ini Di Sochi Nah kita lihat Bantuan dari BBB Sochi Untuk melihat garis Fibonacci nya Dan disini Terlihat bahwa Sochi hari ini Tertahan Ini ada garis Fibonacci Di harga 225 Dan hari ini Closing di harga 226 Jadi Sudah berada Di atas 0,5 ya Kalau untuk Garis Fibonacci nya Semoga aja Up Ini dengan target Untuk kolomel Dari sini Target Fibonacci nya Ada di harga 230 Nah ini terdekat 230 ya Sostingnya juga Sudah menunjukkan Bullish Menurut saya sih Oke deh Kita perhatikan Untuk Sochi Bisa dicicil-cicil Bagi kawan-kawan Yang tertarik Untuk akumulasi Di Sochi Ini ya Ini adalah Rekomendasi Buy dari saya Itu adalah Selama Sochi Berada di atas Garis merah ini ya Atau MA20 ini Di harga 220 Bisa kawan-kawan Cicil buy Jadi area Buy nya 220 Sampai dengan 226 Target kita Adalah Disini dulu Tertinggi disini 230 234 Mantul dari 234 Arahannya Bisa Ke 244 Semoga aja Bisa Segera Naik ya Untuk Sochi Nah terakhir Yang mau saya review Adalah Film Nah kenapa Film masuk Review saya Bahwa hari ini Memang film Masih tetap Bertahan ya Di atas MA5 Hari ini MA5 nya Ada di harga 412 Dan Sempat Mantul Dari 412 Lalu naik Dengan closing Di harga 416 Nah biasa ini sih Yang suka Rebound-rebound Seperti itu Dari support Itu menunjukkan Bahwa kekuatannya Akan up Nah ini makanya Kita bisa Percaya Semoga aja Film Film akan Lanjut ya Nelid dari Stoasting nya juga Sudah menunjukkan Up Kita lihat Ada siapa sih Di film Dan disini terlihat Bahwa Kalau di stock broker Summary nya Bahwa film CS ya CS punya 27.000 lot Dan disini kita lihat Tidak ada CS Jadi CS Cukup besar ya Untuk film hari ini Nah jadi kita bisa Perhatikan Selama film Masih berada Di atas MA5 MA5 itu di 412 Kita bisa perhatikan ya Apalagi kalau Film bisa Up di atas 420 Ini cukup menarik loh Buat kita perhatikan Nah bagi kawan-kawan Yang tertarik Untuk masuk di film Area buy nya adalah 412 Sampai dengan 416 Dengan target Disini adalah Garis merah ini Adalah di 430 Atau tertinggi disini Di harga 436 Nah ini adalah Target kita terdekat Lewat dari sini Ini akan menuju Ke harga disini 497 Nah ini bisa diperhatikan ya Buat cicil-cicil deh Buat kawan-kawan Di film Selama dia berada Di atas 412 Bisa diambil ya Atau kalau Sandainya mau Lebih dalam lagi Bisa buy Di kisaran harga 400an Nah ini kalau Sandainya film Masih di atas 400 Targetnya sih Masih up ya Jadi bisa diperhatikan Area-areanya Untuk kawan-kawan aku Nah bagi kawan-kawan Yang masih bingung Untuk analisa Saham seperti apa Masih bingung juga Trading sahamnya Seperti apa Masih suka nyakut-nyakutan Yuk belajar bersama kita Di keluarga Oke saham Ini sangat cocok Untuk pemula ya Dan kita Hari minggu depan Di hari Sabtu Atau minggu Nanti kita akan Adakan kelas zoom ya Jadi Kawan-kawan bisa Belajar bersama kami Di keluarga Oke saham Bisa hubungi admin Di 0896 123 314 28 Jadilah Trader saham Mandiri Bermula dari sini Saya tunggu Pendaftarannya ya Buat kawan-kawan semua Terima kasih Telah nonton video ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh